Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar KPUD Cianjur menyatakan kemenangan pasangan Wahyu Ramzi sebagai bupati dan wakil bupati Cianjur. Dan juga kemenangan diraih pasangan Bis Tamam dan Joni Charles dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Rokan Hilir. Kedua pasangan ini sama-sama berhasil mengalahkan petahana. Pasangan nomor urut dua Wahyu Ramzi yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra ini ditetapkan sebagai pemenang yang meraih suara terbanyak di Pilkada Cianjur 2024. Dengan hasil rincian hasil suara terbanyak berdasarkan rapat pleno KPUD Cianjur. Paslon Wahyu Ramzi memperoleh 442.321 suara atau 41,43 persen. Sementara paslon Herman Ibang memperoleh 417.774 suara atau 39,14 persen. Sedangkan paslon Deden Epa memperoleh 207.432 suara atau 19,43 persen. Wahyu Ramzi berhasil mengalahkan petahana Herman Ibang. Ramzi menyebut tahapan rekapitulasi penghitungan hasil suara mulai dari tingkat PPS, PPK, hingga tingkat Kabupaten yang digelar KPUD Cianjur berjalan aman dan lancar. Ramzi menyebut kemenangan ini bukan kemenangan Wahyu Ramzi, tetapi merupakan kemenangan masyarakat Cianjur yang ingin perubahan menuju Cianjur era baru. Tepatnya kemarin hari Jumat, KPUD Kabupaten Cianjur penetapan suara terbanyak dan pemenang pilkada Kabupaten Cianjur. Walaupun ada saksi salah satu paslon yang tidak menandatangani, yaitu hak mereka. Kita harus menghormati, tapi prosesnya semua ya harus berjalan dan KPUD, Kabupaten Cianjur sudah ketuk Palu. Ya Alhamdulillah paslon Wahyu Ramzi menerima suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemirsa. Di sisi lain pemirsa dalam konferensi persen digelar pada minggu pagi, pasangan Bistamam dan Joni Charles yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, PAN, P3. PBB dan Glora ini menyatakan kemenangannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2024. Dari total jumlah suara sah sebanyak 299.111 suara, pasangan Bistamam Joni Charles berhasil meraih sebanyak 172.410 suara atau 57,64 persen. Sedangkan pasangan nomor urut satu yang merupakan petahana Afrizal Sintong Setiawan meraih sebanyak 126.701 suara atau 42,36 persen. Perolehan tersebut telah ditetapkan KPU Rokan Hilir melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 3 Desember lalu. Bistamam berterima kasih kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir yang telah memberikan amanah untuk memimpin Rokan Hilir 5 tahun ke depan. Pasangan dengan seruan perubahan ini berkomitmen untuk melaksanakan program Rokan Hilir di segala bidang. Terima kasih kepada masyarakat Rokan Hilir yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Rokan Hilir sebagai Bupati dan wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah kami akan menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh dengan memberikan pengertian yang terbaik untuk masyarakat Rokan Hilir agar lebih maju dan sejahtera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!